Cerita Amanda Manopo dikirimi makanan yang diisi sesuatu. Nama aktris cantik Amanda Manopo semakin bersinar dalam kancah hiburan tanah air. Wanita 24 tahun itu didapuk untuk membintangi sejumlah film dan sinetron. Namun, dibalik kesuksesannya, wanita yang akrab di sapa Amanda itu, juga punya banyak pengalaman yang tidak menyenangkan berkaitan dengan hitters atau pembunculnya. Terlebih saat nama Amanda mulai disangkutpautkan dengan lawan mainnya dalam sebuah sinetron. Tak ayal, Amanda pun disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ani. Dalam sebuah kesempatan, Amanda menceritakan pengalamannya yang cukup menakutkan. Dia mengatuh pernah dikirimi bangkai tikus, rambut, hingga foto dirinya. Dulu itu, sempat ada yang kirimin kayak tikus mati ke rumah, terus kirimin kayak rambut-rambut, ada foto aku, terus didoain-doain gitu, katanya, dikutip dari Youtube Opera Entertainment pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024. Tidak hanya dikirimi benda-benda aneh, Amanda juga mengaku pernah mengalami kejadian mistis. Saat itu dia menerima makanan dari penggemarnya. Namun, setelah mengonsumsi makanan tersebut, Amanda jadi berperilaku aneh seperti orang ling-ling dan diliputi ketakutan. Setelah kejadian itu, Amanda mengaku tidak lagi menerima makanan dari fans dan tidak ingin menerima paket yang bukan miliknya. Aku pernah dikasih makanan, aku gak pahamkan, aku selama bekerja itu aku gak nyaman, aku seperti orang ling-ling, aku ketakutan, belasnya. Sampai sekarang tidak menerima makanan dari fans, tidak menerima paket kalau memang itu bukan paket aku. Ada yang kirimin hadiah yang apa gimana, ternyata makanannya sudah diisi sesuatu, sanggungnya. Status asmara Arya Saloka dan Amanda Manopo, kian terjawab, jam tangan ungu, bikin fans heboh. Status asmara antara aktor Arya Saloka dan aktris Amanda Manopo, kian terjawab. Ini setelah penampakan jam tangan ungu. Pemeran Aldebaran di sinetron ikatan cinta itu tepergok menggunakan jam tangan ungu. Sebagai informasi, ungu merupakan warna kesukaan aktris Amanda Manopo. Hal ini lantas menjadi sorotan fans, maklum saja, Arya Saloka dan Amanda Manopo memang sudah lama diisukan punya hubungan dekat. Tepatnya, semenjak mereka membintangi sinetron ikatan cinta di RCTI. Keduanya diduga terlibat cinta lokasi, hingga membuat Arya Saloka bercerai dari istri aslinya, Putri Ani. Sayangnya, rumor miring tersebut tidak kunjung diklarifikasi sehingga menjadi bola liat sampai saat ini. Kali ini, jam tangan ungu yang dipakai Arya Saloka menambah heboh usul miring itu. Arya tertangkap kamera memakai jam tangan berwarna ungu saat sedang fitness. Momen tersebut terekam dalam videonya di Youtube yang direpos oleh akun TikTok Ola Hits. Dari pantauan banjarmasimpos.co.id, melalui akun TikTok tersebut, Arya tampak sedang memainkan satu alat gym. Hari ini saya lagi gym di Osbon Gajah Mada, jadi ketika saya nge-gym ini, belum grand opening, baru soft opening, katanya, dan disini alatnya pun, beber Arya Saloka. Kala itu, tangan kirinya yang memakai jam tangan membenarkan alat perekam suara yang menempel di dadanya. Hal itu membuat penampakan jam tangan ungunya terlihat oleh publik. Lebih lanjut, Arya menjelaskan jika dirinya sedang menggunakan alat gym bernama Soldier Press. Sebenarnya, menurutnya alat itu dapat digunakan satu per satu. Namun, Arya memilih langsung mengambil keduanya secara bersamaan. Sehingga, kedua tangannya terangkat dan lagi-lagi jam tangan ungu itu terlihat oleh publik. Gue lagi nyambil Soldier Press, ucapnya. Soldier Press ini enak bisa satu-satu, tapi saya langsung ambil dua aja, sembuhnya. Akan tetapi, Arya juga sempat mencoba memainkan Soldier Press satu per satu. MNC akhirnya rilis jadwal tayang, karya Arya Saloka dan Amanda Manopo, ada sinetron RCTI dan film di bioskop. Sinetron terbaru aktris Amanda Manopo, produksi MNC Pictures akan segera tayang di RCTI dalam waktu dekat ini. Di samping itu, film aktor Arya Saloka yang diproduksi MNC Movie, juga mau tayang di bioskop. Kendati tidak bekerja dalam satu proyek lagi, usai ikatan cinta bubar, namun Arya dan Amanda masih saling berkaitan. Keduanya masih sama-sama membintangi proyek milik rumah produksi PHMNC Pictures. Walaupun berbeda proyek, namun hal ini membuktikan keduanya masih jadi andalan MNC. Terbaru ini, MNC Movie melalui Instagramnya, mengabarkan film membalung yang dibintangi Arya Saloka mau tayang. Bahkan, datwal tayangnya di bioskop sudah diwis. Film karya YouTuber Bayang Wong itu, akan tayang mulai tanggal 19 September tahun 2024 di bioskop kesayangan Anda. Tidak bosan-bosen yang ingetin kalau film membalung yang bayang bakal tayang tanggal 19 September tahun 2024. Yuk kosongin jadwal kami, dan ajak teman-teman atau saudara kami, buat nonton bareng film membalung di bioskop kesayangan kami. Film membayung, terang dalam caption dilansir banjarnasimpos.co.id Dari Instagram at MNC Garis Bawah Movie, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024. Membayung adalah sebuah film horror yang diangkat dari kisah nyata. Selain Arya Saloka, film ini juga turut dibintangi Oka Antara, Paul Verhoeven, Asli Llas, Tio Papusadelo, dan banyak lagi. Sementara itu, Arya Saloka memerankan karakter Dr. Foto yang bekerja di film-film bayu. Di satu sisi, MNC Pikturas juga sedang bencar-bencarnya mempromosikan sinetron yang dibuntangi Anwenda Menoko. Promosinya berbarengan dengan promosi film yang bayu. Terkini, MNC Pikturas kembali membagikan foto pemotretan Manda. Pihak MNC Pikturas meminta pengirsa untuk mempersiapkan diri menyaksikan penampilan Manda di layar kaca. Sinetron baru Amanda Manopo mau tayang, Arya Saloka tetiba terseret, fans bandingkan dengan Amka. Sinetron terbaru RCTI yang dibintangi aktris Amanda Manopo akan segera tayang di TV. Kini, malah dibanding-bandingkan dengan sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, Amka, yang dibintangi Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kali ini Amanda Manopo kembali ke layar kaca, tanpa aktor fenomenal Arya Saloka. Hal ini sempat jadi perbincangan, maklum, fans masih berharap Amanda dan Arya sepuljek lagi. Hal ini sempat jadi perbincangan, maklum, fans masih berharap Amanda dan Rizky Bilar.